Halo Sobat Koy, jumpa lagi di channel Live UBB Kali ini Masih jam 7 pagi Jadi pagi-pagi banget Aku mau ke Tambak Dan panen ikan koy Terus, sebenernya yang panen nanti Mas ini, mas istana koy Kita ikut-ikutan aja Lihat proses panennya seperti apa Dan dia lagi beli ikan, ayam Untuk nanti bakar-bakar Jadi setelahnya kayak perayaan Panennya Seperti apa prosesnya, kita akan ikutin Perjalanan panen koy Kali ini Kalau sekarang ini Kita sedang proses pengeringan air Atau disat namanya Jadi Tambaknya nanti airnya dikeringkan Supaya ikan-ikannya mudah ditangkap Nah kayak gini Ini biasanya makan waktu sekitar 2-3 jam Untuk kolam atau Tambak sebesar ini Dia sampai kering atau bisa ditangkap Ikannya agak lama waktunya Kita tunggu aja dulu ya Terima kasih telah menonton! 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 bodinya mantap ini kalau bagusnya apa? ini apa? bulky ya? iya, bodinya bulky ini enggak sampai mata kanan-kiri depannya enggak sampai mulut ini cukup bibitan jenis ginrin bukan ini mas? iya ginrin kalau kita dekatkan kayak kertip-kertip ginrin pecahannya ginrin nah ini ada juga showa ginrin ukur sekitar ya ini sekitar 18 cm lah 18 cm, nah kayak gini ini spesialnya apa ini spesialnya? ya warnanya terah ini hitamnya juga bagus gendrinya full dia full dari atas ini sampai bawah hitamnya juga meles iya oke, keren juga jadi yang lain lagi siro ginrin ini siro ginrin siro ginrin siro ginrin rata-rata berapa? 20 cm ya? ya sekitar segitu emang hari ini agak kecil-kecil tapi motifnya sudah calon-calon bagus yud suri ginrin yud suri ginrin yud suri ginrin sekitar 20 cm kemudian warna emasnya keren ini iya warna emasnya menyala ini kalau dikasih pakan yang bagus gedenya juga lumayan bagus ini juga yud suri ini rata-rata ada yud suri siro sama kalau tadi merek apa ini jenisnya ya? kok aku ya selamat menikmati 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 selamat menikmati